Belum genap setahun, tapi ini beberapa hari, setiap hari kita lihat bahwa uang yang terkumpul di sini itu bukanlah semata-mata hanya untuk menjadi sebuah bagian dari acara ini, tapi ini merupakan suatu dana yang akan kita sumbangkan. Donasikan. Donasikan, kita donasikan. Dan uang ini rencananya kita akan menyumbangkan kepada Yayasan PKPU, yaitu Program Kemanusiaan Peduli Umar. Oke, silakan Pak Andre mungkin untuk ke depan, ini secara simbolis, ya di depan, mana? Ya, silakan perwakilannya boleh. Ya, silakan, ini Mas Andre. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, bukan buat Bapak, buat sana. Oke, dan ini belum sekenap setahun, uang yang terkumpul semuanya sebesar 5.215.000. Oke, pas banget ini, karena 2015 ya, ini pas nih, 215.000 ya, ibu. Oke, sebelah sini Pak. Sebelah sini Pak. Oke. Dan ini kwitansi sebagai simbol. Sebagai simbol. Karena saya di sana tugasnya untuk memperhatikan siapa yang nyela. Betul. Jadi saya ingin menyaksikan secara langsung. Oke, kalau begitu. Kita langsung saja dikasihkan secara simbolis sama Bapak. Ya, oke. Silakan Pak Andre, bagi kasih. Terima kasih, Pak Sulek. Sama-sama. Ini saya ingin kaki. Oke. Baik, Pak mohon diterima. Donasi ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan mungkin kedepannya juga kita masih bisa berbagi kepada siapapun yang nyela. Ya, betul sekali. Terima kasih, Pak. Dari Bapak, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Inilah sebuah bentuk kepedulian. Jadi dalam melakukan sebuah acara itu, jangan dilihat dari senang-senangnya saja. Betul. Tapi ada sisi kemanusiaan yang kita balut di dalamnya. Ya. Sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Prit. Kamu saya denda. Kok di denda? Karena kamu begini tangannya. Tapi kan tidak mencetak. Kalau kita buka acara, harus kena gini. Kamu begini. Ini kamu denda. Kok kamu tahu hati saya penuh dengan dengki? Iya, 10 ribu. Nah. Kamu tahu kan ini adalah salah satu persyaratan yang dipunyai di acara ini talk show. Di acara lain enggak ada? Enggak ada. Jadi ini tujuannya baik. Melatih para pelawat untuk menjaga supaya tidak ada buli-membuli. Betul sekali. Dan ini merupakan sebuah treatment yang mendapatkan tanggapan positif dari semua pihak. Yang banyak bayar itu kalau bintang tamu di sini biasanya Bili Saputra. Iya. Tarabudiman. Tarabudiman. Terus siapa lagi? Narji. Wah itu sering banget. Sebenarnya tujuannya ini adalah bentuk campaign kita bahwa kita sesama manusia tidak boleh saling ngejek. Nah denda ini pun bukan kita makan sendiri tapi nanti kita akan sumbangkan. Disembangkan. Yayasan Taulanis. Iya, Yayasan Taulanis dan juga mungkin panti asuhan Suleker. Iya betul. Ya nanti itu. Orang yang membutuhkan lah intinya. Orang yang membutuhkan. Tapi mungkin dengan adanya seperti ini karena di Indonesia ini kan ada undang-undang dan juga hukum. Ketika kita melakukan kesalahan pasti kita ada perdata, pidana, sanksinya apa. Nah ini mungkin seperti ini. Mungkin kalau yang gak punya duit berat untuk wah gimana nih gue takut dibully nih kalau gak punya uang. Tapi kalau misalkan mereka bawa uang terus mereka membuli ya harus membayar. Mau gak mau. Dan itu membayar itu supaya orang yang dibullynya itu tidak tersinggung. Karena yang ngebullynya membayar dengan sesuai dengan denda yang simpul otakban. Kalau dalam hukum mungkin ya orangnya harus dihukum sesuai dengan aturan. Jadi ini kita tujuannya nanti kita akan sembangkan. Ya tapi sedikitnya untuk pembelajaran kita ada efek jerah gitu kan. Karena dalam hal komedi itu kalau udah terpotong dengan sesuatu hal yang gini. Ah gue kalau ngebully ini pasti akan kepotong ya. Akhirnya kita bisa menjaga dan menahan gitu. Tapi untuk tahun-tahun ini alhamdulillah ini jarang diisi ya. Karena ini jarang ada bulian. Jarang ada bulian dan yang kedua suka lupa. Betul. Gitu. Pertama kalau diantara beronton si Yujeng ya. Yujeng. Pertama Yujeng. Karena mungkin Yujeng juga ada ketakutan ya. Takutnya mengganggu dan yang lain. Padahal itu seharusnya Yujeng disitu yang bertanggung jawab. Apapun resikonya tetap yang ngebully harus dihukum dengan cara membayar. Sudah hujan. Oke kalau begitu empat rasa waktu sudah menunjukkan pukul 6 saat kita sholat maghrib ya. Ya. Dan kami mohon pamit dulu. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan Best of Ini Talk Show. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami berdua yang mencoreng hati Anda. Kami disini tidak ada maksud. Kami hanya hiburan. Betul sekali. Ya. Saksikan Best of Ini Talk Show setiap Sabtu dan Minggu jam 5 sore. Ya. Di Youtube juga saksikan ya. Kalau yang gak keburu ya. Oke. Kita ketemu lagi di The Best of Ini Talk Show. Saksikan Best of Ini Talk Show.